Wakil Jaksa Agung RI disambut dengan adat Joko K.H. saat tiba di Ternate. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. Sunarta tiba di kota Ternate, Maluku Utara pada Rabu 12 Oktober 2022. Kedatangan Dr. Sunarta di bumi Moloku Kieraha Ternate dalam rangka melakukan kunjungan kerja di wilayah hukum Maluku Utara. Tiba di Bandara Sultan Babula Ternate, Dr. Sunarta dijemput sejumlah forum komunikasi daerah Maluku Utara dan kota Ternate. Pantauan Tribun Ternate.com, kedatangan Dr. Sunarta ini menggunakan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6140 dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Tiba di Bandara Sultan Babula Ternate, Dr. Sunarta disambut dengan adat Joko K.H. atau injak kaki. Joko K.H. ialah upacara tradisional Ternate untuk menerima tamu agung yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Ternate. Ada pun rombongan yang mengikuti Dr. Sunarta mulai dari Jaksa Utama Dr. Sugeng Riana, Jaksa Madia, Regae Komara, Rio Saputra, Aryo Wicaksono, dan Akbar Ismail. Sementara Forkom Pindah Maluku Utara yang menjemput mulai dari mewakili Gubernur Maluku Utara, Asisten 3 Asrul Ghailea, mewakili Kapolda Maluku Utara, Karo SDM Kombespol Juli Agong Pramono, kemudian mewakili Dandrem 152 Babula Kasi Intel Kasrem 152 Babula Kolonel Infantri Artang Lianggolan, mewakili Kabinda Maluku Utara Kepala Bagian Operasional Bindael Kolonel Infantri Hadi Purnomo. Selain itu, Kepala Kejaksaan Maluku Utara D.D. Ruskandar dan Lanal Ternate Kolonel MAR Ridwan Asis dan DIM 1501 Ternate Letkol Infantri Jamet Mijo, Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo Sigit, Wali Kota Ternate M.Tauhid Soleman, dan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Abdullah. Kasih PENKUM Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Richard Sinaga saat dikonfirmasi Tribun Ternate.com membenarkan kedatangan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. Sunarta. Dia menjelaskan kedatangan orang nomor 2 di Kejaksaan Agung RI ke Ternate dalam rangka kunjungan kerja, yaitu Kasatker Baik Kejari Tidore, Kejari Ternate, dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Kedatangan Wakil Jaksa Agung ini dalam rangka sosialisasi dan internalisasi pembangunan zona interregitas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Wakil Jaksa Agung juga diminta pemerintah daerah sebagai keynote speaker dengan agenda penguatan reformasi birokrasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!